Pedang Dewa Naga Sastra Jilid 7 Lemsian dan Pak Sian memasuki bangunan tersebut Kedatangan dua dewa ini disambut dua penjaga luar Maaf loheng apakah yang dapat kami bantu Apakah KHU Chiang Kun ada tanya Lemsian? Beliau ada loheng, boleh kami tahu kedua loheng siapa Supaya kami dapat melaporkan pada Chiang Kun Sampaikan saja pada KHU Chiang Kun orang tua dari Nanjing Hendak bertamu Sahut Lemsian Baiklah kalau begitu loheng, tunggulah sebentar kami akan laporkan pada Chiang Kun Ujar penjaga itu dan seorang dari mereka segera melapor ke dalam Dan tidak lama kemudian penjaga itu keluar Pada jiwi loheng akan diterima Chiang Kun Marilah saya antar ke dalam, ujar penjaga Lalu kedua kakek itu diajak masuk ke dalam dan menunggu di ruangan tengah Lalu seorang lelaki kekar dengan wajah lumayan tampan Berumur 50 tahun keluar Selamat bertemu kembali Chiang Puah Berpandangan jeli, benar saya adalah Pak Sian, tapi bagaimana Chiang Kun dapat menduga setepat itu Pak Sian Chiampuah, jika Lemsian yang datang dan bersama Beliau ada seorang kakek seumuran dengan beliau, dan yang didatangi adalah tempat seperti ini Siapa lagi kalau bukan Pak Sian Chiampuah Hehehe, tapi Chiang Kun Lemsian punya banyak teman yang seumuran dengan beliau, lagian mungkin saya adalah saudaranya seayah lain ibu Hehehe, Pak Sian Chiampuah bisa saja, namun Chiampuah selatan bandingnya hanya utara, hanya dua itu saja yang ada di Bui Lim Hehehe, Chiang Kun memang memiliki wawasan yang luas, puji Pak Sian Pak Sian terlalu memuji saya, oh ya apa yang bisa saya bantu Jiwi Chiampuah? Kami dengar KH U Chiang Kun melakukan usaha pengumpulan tenaga untuk membantu perjuangan Benar lem Sian Chiampuah, kita butuh semua tenaga yang ada, maka saya sarankan kepada Ligo An Suwe untuk mengizinkan saya melakukan perekrutan ini Karena ada satu hal yang ingin saya perjuangkan dalam usaha ini Apakah itu KH U Chiang Kun selapak Sian? Benar bahwa perjuangan ini butuh semua tenaga tanpa pandang pilih bulu, saya tidak bisa menafikan itu Namun dalam perjuangan ini mesti ada pengawal perjuangan Apa maksudnya pengawal perjuangan Chiang Kun? Barisan pendukung pangeran Li Uksuan sangat kuat, dan saya yakin bahwa untuk menggulingkan rezim di Ang Huan kita akan berhasil Tapi saat keberhasilan itu sudah diraih sering terjadi kecenderungan melupakan dari tujuan perjuangan Oleh sebab itulah saya membentuk Ho Han Jiang Zhu individu yang saya rekrut harus berlandaskan niat ikhlas semata metu untuk Kemaslahatan rakyat jelata Apakah Chiang Kun punya dugaan bahwa tujuan perjuangan ini akan melenceng? Saya juga tidak menduga kuat lem Sian Chiang Pual Namun sediakan payung sebelum hujan sangat tepat dalam urusan ini Dan saya tidak menutup metu bahwa kemungkinan melenceng itu akan ada Karena basis terkuat pendukung gerakan ini adalah Ang Bitin Sementara formasi Ang Bitin terdiri dari beberapa general dan bangsawan yang tersinkir dari dinastik Sin Dan kemudian Ang Bitin juga dihuni banyak kalangan builim dari golongan susat Nah latar keikut serataan dua formasi ini harus kita waspadai Yang tentunya tidak sunyi dari Kepentingan pribadi, materi dan kekuasaan Lalu bagaimana dengan keberadaan Ho Han Jiang Zhu sendiri tanya Pak Sian Nah, keberadaan Ho Han Jiang Zhu disamping ikut dalam perang fisik melawan rezim Juga berfungsi untuk mengawal tujuan dari perjuangan tersebut Dan makanya formasi di sini harus benar-benar saya seleksi Saya tidak akan merekomendasikan apa-apa pada relawan yang masuk Prinsipnya seperti ini jiwi ciam pual Kita hanya berjuang Jika berhasil baik maka kita pulang ke kampung dengan rasa puas yang kita rasakan Namun jika hasil melenceng kita juga bertanggung jawab Untuk ikut andil menyelamatkan rakyat dari akibat yang kita perjuangkan Benar istilah pepatah kuno dua gajah berantam pelanduk Kena sasaran selapaksian Untuk menyelamatkan pelanduklah paksian ciam pual Fungsi kedua dari Ho Han Jiang Zhu sahut KHU Ciyang Kun Kedua kakek itu manggut-manggut Usaha ini Ciyang Kun amatlah baik Tentunya kami orang tua ini sedikit banyaknya akan mendukung usaha Ciyang Kun Ujar paksian Terima kasih jiwi ciam pual Saya sangat merasa bahagia mendengarnya Bagi saya dengan bergabungnya jiwi Ciyang Pual Maka akan memberikan warna yang jelas pada tujuan dibentuknya Ho Han Jiang Zhu Bagaimana Ciyang Pual jika kita bergabung ke dalam Terlebih sebentar lagi kita akan makan malam Jika memang demikian Ciyang Kun Marilah kita ke sana Sahut Lem Sian Lalu ketiganya pun menuju bangunan induk Dimana ratusan pendekar berkumpul Saat ketiganya muncul Tentu para pendekar merasa gembira Dua kakek ini adalah datuk dunia persilatan Hampir dari ratusan pendekar itu menjura menyambut kedatangan dua datuk tersebut Di antaranya adalah Lu Piao Tung Kim Pang dan Pak Sin Lun Kemudian ada lagi utusan dari Butong Pai Terdiri dari lima pendekar yang dipimpin oleh Sim Chu Hang Yang berjulukan Butong Pepeng Garuda Putih dari Butong Kemudian tujuh pendekar utusan dari Ho Asan Pai Yang dipimpin oleh Liu Kun Yang berjulukan Ho Asan Tai Hap Pendekar Ho Asan Lalu tiga orang utusan dari Kun Lun Pai yang dipimpin oleh Bu Hao Dengan julukan Suat Kiam Tai Hap Pendekar Pedang Salju Dan seorang biksu dari Siawolimpai Yang bernama Kwa A Cheng Hwusyo Dengan julukan Seng Tewe I Sien Kun Pukulan Sakti Tendangan Malaikat Dan dua orang dalai lama jubah merah Yakni Kan Beng Lama Dengan julukan Suat Kok Tiau Raja Wali Lembah Salju Dan Lokeng Lama Dengan julukan Hwe I Chiang Sitala Pak Api Selamat datang Jui Chiampu Sapa Kan Beng Lama Hehehe Hehehe Selamat berjumpa Suat Kok Tiau Ternyata Anda sudah disini Walau saya baru datang dari Tibet Bertemu Suhu kalian Oh Hab begitukah Chiampu Lalu bagaimana kabar Suhu Selalu Keng Lama Suhumu baik-baik saja Hwe I Chiang jawab Pak Sian Selamat berjumpa pada semua Para Tai Hap yang penuh semangat Seru Lem Sian Selamat datang Jui Chiampu Sahut mereka serempak Baiklah para Tai Hap yang terhormat Khususnya saya pribadi sangat senang dan bahagia menyampaikan pada seluruh Tai Hap bahwa Jiwi Chiampu Lem Sian dan Pak Sian akan ada bersama kita dalam perjuangan ini Ujar KHU Chiang Kun Penyampaian ini disambut hangat para pendekar Dan tentunya para pendekar akan banyak bertemu ramah dengan Jiwi Chiampu Namun sebelum itu Karena makan malam kita sudah dihidangkan Marilah kita bersantap malam Ujar KHU Chiang Ku dengan senyuk cerah dan bahagia Lalu mereka pun menuju ruangan belakang yang berupa ruangan makan Para pelayan yang terdiri dari sepuluh lelaki dan lima perempuan sibuk berlalu-lalang melayani ratusan pendekar yang sedang bersantap malam Dan seorang yang kita kenal sebagai pimpinan pelayan itu mengatur menu yang dihidangkan Dia adalah Liu Gan Liu Gan sudah delapan bulan bersama putrinya Liu Sian di Hohan Jiang Zhu Sejak mereka berpisah dengan Bun Leong Taihab mereka langsung menuju Kaifeng dan bergabung dengan KHU Chiang Kun yang baru 4 bulan membentuk Hohan Jiang Zhu Karena di samping ahli silat Liu Gan juga ahli masak Tiga hari mereka bergabung Saat tayah dan anak itu memasak makanan untuk makan pagi Liu Sian tiba-tiba merasa mual Dia berlari keluar dan muntah-muntah Liu Gan cepat mengambil teh hangat untuk putrinya Kamu kenapa Sian Ji tanya ayahnya lembut Mungkin aku masuk angin ayah Jawab Liu Sian Betul apa kamu tidak demam Tanya Liu Sian sambil merabah kening putrinya Dan memang bukan demam Kamu istirahat saja dulu Biar ayah dan aseng serta akiu yang menyiapkan makan pagi Ujar Liu Gan Baiklah ayah Sahut Liu Sian lalu meninggalkan dapur masuk kamarnya Seorang wanita separuh bayah yang sedang melipat kain spray memandangnya heran Kamu kenapa Sian moi wajahmu kok pucat mungkin aku masuk angin kue e-cici Semalam saya perhatikan kamu susah tidurnya sehingga kamu keluar ke Vapilion Tentunya karena itu kamu masuk angina Mungkin karena itu kue e-cici Apa kamu sudah minum obat tanya kue e-gin Aku tidak apa-apa Istirahat sebentar aku akan pulih Sahut Liu Sian Liu Sian naik keranjang dan berusaha tidur Saat siang ia bangun dan badannya terasa lebih nyaman Lalu ia pergi cuci muka dan menjumpai ayahnya Bagaimana keadaanmu Sian Ji? Aku sudah baikan ayah Sahut Liu Sian Kalau begitu pergilah makan Kue e-gin sudah menyiapkan dari tadi Ujar ayahnya Lalu Liu Sian pergi ke dapur dan makan Dua hari kemudian mual perutnya terasa lagi Dan sejak itu Liu Sian bahkan tidak mau makan Karena melihat nasi saja ia sudah mual Liu Gan sangat cemas Dan ia pun memanggil Tabipu untuk memeriksa putrinya Bagaimana keadaan putri saya Kua Asin Sehehehe Dia tidak apa-apa Liu Sian Putrimu hanya hamil dan Tidak lama lagi kamu akan menimang cucu Perkataan Tabip itu membuat kepala Liu Gan terkejut Jangan terkejut hal yang dialami putrimu biasa Bagi wanita yang sedang nyidam Sudah aku pamit dulu dan resep ini Untuk membantu daya tahan tubuhnya Ujar Kua Asin Sehehehe Terima kasih Kua Asin Sehehehehe Terima kasih Kua Asin Sehehehehehe Setelah Kua Asin Seheheheheى pergi Liu Gan masuk ke kamar putrinya Kue Egin yang melihat tayah Liu Sian masuk Ia pun keluar Sian Ji apa yang telah engkau lakukan Tanda tanya Hiks Hiks Maafkan aku ayah, anakmu ini telah melakukan dosa dan membuat malu keluarga uuu, uuu, sahut liu sian menangis sesugukan Siapakah hayahanak ini sian jitanya liu gan dengan hati hancur mendengar suara tangis anaknya Hiks, hiks, fei koko ayah, ah, aku yang salah, aku yang tidak bisa menahan diri, uuu, 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 apa yang harus saya lakukan uuu, uuu, uuu Sudahlah sian jit kamu jangan menangis lagi tidak baik untuk kesehatanmu, ayah akan minta pada lu tai hap untuk mencari bun liong tai hap Ja, jangan ayah, fei koko tidak akan siap untuk ini, kenapa apa maksudmu sian jitanya liu gan Ayah, sekali lagi tolong aku dimaafkan, kejadian ini aku yang bersalah, hanya karena rasa cinta aku lupa diri, sementara fei Koko sangat tidak mengerti dengan peristiwa yang kami lakukan Walaupun demikian sian jit, kenyataan ini harus diketahui oleh bun liong tai hap Tidak ayah, aku tidak rela mengambil keuntungan di atas keluguan fei koko, biarlah aku tanggung semua ini, dan sungguh aku telah menyakiti ayah Ayah, ayah, maafkanlah anakmu yang lemah terhadap godaan ini, uuu, uuu, uuu HMH, baiklah sian jit, tenangkanlah hatimu nak, ayah akan selalu memafkanmu, dan dalam kepedihanmu itu, aku ayahmu nak akan selalu menghibur dan membantumu Ayah, ayah, uuu, uuu, jerit liu sian bangkit dan memeluk ayahnya, isaknya semakin pedih dan pilu, liugan juga berlinang air mat memeluk putri semata wayangnya ini Sudahlah nak, ayah akan bicara pada KHU Chiangkun, dan kita akan mendengar apa keputusannya, ujar liugan sambil menghapus air matanya Lau Cianbu apakah Chiangkun ada tanya liugan pada staf KHU Chiangkun Ada liu si cu, apakah si cu hendak bertemu benar lau cian bu, sahut liugan Baik kalau begitu, tunggu sebentar ujar lau cian cu lalu masuk ke dalam ruangan KHU Chiangkun, kemudian ia keluar silahkan masuk liu si cu ujar lau cian kun Liugan masuk dan bertemu dengan KHU Chiangkun Ada apa liu si cu tanya KHU Chiangkun Ramah aku ingin menyampaikan sesuatu pada Chiangkun, halal apakah itu liu si cu, katakanlah Hal ini tentang putri saya, dan maaf Chiangkun, karena hal yang membuat malu, HMH, lanjutkan liu si cu Begini Chiangkun, putri saya sedang hamil, sementara dia belum punya suami, jadi saya minta maaf pada Chiangkun telah mencoreng nama baik HMH dan rasanya kami tidak layak lagi di sini Tunggu dulu liu si cu, langkah yang diambil liu si cu terlalu jauh, HMH sangat membutuhkan liu si cu di sini Memang apa yang menimpa putrimu memalukan tapi imbasnya tidak akan sebesar jika liu si cu meninggalkan KHU Chiangkun, malu bisa ditutupi Tapi perjuangan ini harus tetap kita wujudkan, benar masih banyak juru masak yang handal di luar sana liu si cu, namun kepercayaan yang membedakan si cu dengan mereka, mungkin dapat yang seperti si cu namun akan memakan waktu yang lama, dan akan memengaruhi perkembangan hohan jian zhu Jadi bagaimana baik ia Chiangkun? Liu si cu tidak perlu meninggalkan hohan jian zhu, dan perkara putri si cu, kita bisa maklumkan pada para tai hap, bahwa putrimu adalah janda yang ditinggal mati oleh suami, dan kalau untuk para pelayan, tentunya liu si cu dapat menjelaskannya pada mereka Baiklah kalau begitu Chiangkun, terima kasih atas saran pendapatnya, sekarang saya permisi dulu Baik liu si cu, jagalah baik-baik kesehatan putrimu sahut KHU Chiangkun, liu gan kembali ke kamar putrinya Siang ji kita akan tetap di sini, begitu keputusan Chiangkun, dan keadaanmu dapat dimaklumi oleh Chiangkun Lalu bagaimana nanti tanggapan para penghuni di sini? Hal itu akan diatasi oleh Chiangkun, dan di antara pelayan siapa yang tahu bahwa kamu belum bersuami? Lima pelayan wanita tahu saya belum punya suami, karena kami satu kamar Baiklah kalau begitu, saya akan berbicara dengan mereka, ujar Luigan, lalu ia pun memanggil Kwe Egin dan empat wanita lainnya Lima pelayan wanita itu sangat memakluminya dan bahkan ikut serta menghibur liu siang selama masa hamilnya Keadaan pun aman-aman saja sampai saat makan malam bersama Ji Sian Hamil liu siang sudah tinggal menunggu hari, Kwe Egin malam itu menemaninya Sementara yang lain melayani para pendekar yang sedang makan malam Setelah selesai makan malam para taihab kembali ke ruangan pertemuan, mereka berkelompok asik mengobrol ke sana kemari Terlebih kehadiran Ji Sian membuat semarak ruang pertemuan itu, mereka mengobrol sampai larut malam Di kamar pelayan wanita liu siang mengerang kesakitan, Kwe Egin dan empat pelayan yang sudah tidur langsung bangun Kwe Egin segera menemui liu gan, liu gan langsung keluar dan menemui dukun beranak tiga blok dari hohan jiang zhu Dengan langkah buru-buru lingpek boh memasuki kamar, dan mentiapkan persalinan Liu siang dengan keringat dingin yang membanjir berusaha mengeluarkan bayinya, mukanya menunjukkan rasa sakit yang sangat Pada peristiwa yang mengharukan itu, bayi liu siang lahir saat dini hari OAAA, 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 suara tangis bayi laki-laki demikian nyaring melengking menyambut pagi yang dingin Lemsian dan paksian terkejut dan bangun Ada bayi lahir Lemsian seru paksian Hehehe, hehehe, kita tengok jah sahut Lemsian, lalu Keduanya menuju ruang makan, dan melihat liu gan sedang duduk di luar Si cu, apa cucumu yang lahir? Tanya paksian Benar paksian ciampual, sahut liu gan tersenyum melihat dua datuk ini menyambanginya Hahaha, hahaha, kionghi, kionghi, si cu Terima kasih jiwi ciampual, maaf telah mengganggu tidur jiwi ciampual Hahaha, hahaha, suara tangis itu tidak akan pernah mengganggu Mendengarnya saja laksana tipuan serunai dari surga Membangkitkan rasa hidup sekaligus pesan yang menghangatkan kalbu sahut paksian Hehehe, hehehe, benar paksian, eh si cu Bisakah kita tengok cucumu ke dalam? Oh, tentu jiwi ciampual, sebentar aku lihat dulu ke dalam Sahut liu gan senang dan gembira Apakah kami boleh masuk lingpekbo? Tanya liu gan sudah liu si cu Silkanlah masuk sahut lingpekbo Lalu tiga lelaki itu masuk Lima pelayan wanita senyum-senyum melihat dua kakek itu Demikian senangnya untuk melihat bayi itu Hehehe, hehehe, siapa namamu? Tanya lem sian liu si an kakek, jawab liu si an Hehehe, si an ji anakmu tampan dan mungil boleh saya gendong? Hehehe, hai, boleh kakek, sahut liu si an Liu si an, ji ciampual ini adalah lem sian dan paksian, selali ugan pada putrinya Oh, haha, maafkan aku jiwi ciampual Ujar liu si an, hehehe, tidak ada yang perlu dimaafkan Aku lagi lem sian, jangan kamu saja, selapak sian Nih, hati-hati, tulang keroposmu menyakiti bayi mungil ini Sahut lem sian menyerahkan bayi liu si an pada-pada paksian Sambil hahehe, paksian menggendong bayi itu Liu si cu siapakah nama cucumu ini? Tanya paksian sambil menciumi bayi itu Li ugan tidak menduga akan pertanyaan itu Sehingga dia terdiam Namanya feilun ciampual, sahut liu si an Hahaha, haha, feilun, nama yang bagus Sahut paksian aku lagilah paksian Sela lem sian, paksian kembali menyerahkan feilun pada lem sian Eh, dia si apa sian ji tanya lem sian feilun si hon ciampual Hahaha, hahaha gagah betul han feilun, luar biasa Eh, nama bun liong tayap siapa lem sian Ujar paksian, liu gan dan liu si an terkejut dan ayah anak itu saling pandang Oha, namanya hon hang fei, jawab lem sian Pak sian setelah kamu ingatkan aku tentang hon hang fei at ee dalam pikiranku Apa idemu itu lem sian, pikiranmu jangan macam-macam ya, sahut paksian Jika anak ini besar nanti aku ingin ia mewarisi ilmu-ilmuku Pikiran bagus lem sian namun apakah kamu akan hidup beberapa tahun lagi? Hmh, mungkin aku tidak akan sempat mengajarinya namun aku akan tinggalkan kitabku padanya Hahaha, hahaha, demikian juga bagus lem sian Aku juga tidak mau ketinggalan Han feilun adalah murid kita berdua Terima kasih jiwi ciampu Aku mewakili cucuku memberi hormat pada jiwi ciampu Selah liu gan sambil berlutut Hahaha, hahaha, bangkitlah liu si cu Jangan sungkan begitu, sahut paksian Eh, lem sian mana kitabmu? Tanda tanya-tanya paksian Lem sian mengeluarkan dua buah kitab dan menyerahkan pada paksian Lalu paksian mengelurkan dua buah kitabnya dari dalam bajunya Dan membungkus empat kitab itu dengan kain Hehehe, hehehe, letakkanlah han feilun lem sian dekat ibunya Ujar paksian, lem sian meletakkan han feilun dekat Liu sian Han feilun kami dua suhumu senang menyambut kelahiranmu Kami hanya dapat memberikan empat buah kitab ini padamu Jadilah anak yang baik berbakti pada ibumu dan bermanfaatlah kamu bagi orang lain Ujar paksian sambil meletakkan bungkusan itu dekat kepala han feilun Liu sian terisak melihat kelakuan dua kakek itu pada anaknya Hehehe, hehehe, kenapa kamu menangis sian ji? Jiwi ciampu demikian besar perhatian pada anakku sehingga aku menjadi haru Hahaha, hahaha, tugasmu masih banyak sian ji Kami titip murid kami ini, ajari ia dengan baik Susilah dan norma kamu tanamkan Siapkan ia untuk mampu menjalani pernak-pernik kehidupan Tuntun ia untuk meraih hakikat kemanusiaan Ujar paksian Pesan ciampu akan aku ingat dan ku junjung Tinggi, uuu, uuu, sahut liu sian dan tangisnya pun pecah Sudah jangan menangis lagi, matahari sudah terbit Kami keluar dulu, ayok lem sian, ujar paksian Lalu kedua datuk itu keluar bersama Liugan Setelah melepas kedua datuk, Liugan langsung ke dapur untuk mempersiapkan makan pagi Dan beberapa pelayan juga sudah sibuk di dapur Dengan cekatan Liugan mengatur anak buahnya untuk mempersiapkan Masakan, hari itu Liugan sangat kelembira dengan kelahiran cucunya Yang demikian antusias disambut oleh dua ciampu dunia persilatan Terbetik kebanggan betapa cucunya itu akan mewarisi ilmu-ilmu dua datuk kosan itu Rumah di bagian timur kota Wangsan begitu kelihatan mencolok dibandingkan dengan ruang-rumah lain di sampingnya Karena rumah itu besar dan megah sekali, rumah itu dihuni oleh seorang datuk ternama dan juga keras Sehingga para penduduk sangat takut padanya Datuk itu adalah Pek MOUH KWI Hari itu sedang menerima dua orang tamu Keduanya adalah utusan dari Pak Kwailo yakni Eng Kiam dan Pak Hang KWI Hal apa yang hendak kalian sampaikan Pak Kwailo Ciam Pue Pak Kwailo mengundang enam datuk Untuk bertemu di Lanzhou pada hari 20 bulan ke-5 HMH, kalau begitu sampaikan pada Pak Kwailo, aku akan datang Baiklah Ciam Pue sekarang kami permisi Karena kami ditugaskan juga untuk menemui Ciam Pue liang lomo di teluk metu ikan Baiklah, silahkan dan selamat jalan Sahut Pek MOUH KWI, kedua utusan itu pun pergi Sementara di kamar bagian belakang Yan Hui sedang baring bermalas-malasan Dan Yan Hui ternyata sedang hamil 8 bulan Apa yang dilakukannya dengan Hon Hang Fee telah membuat gadis jelita itu hamil Sebagaimana kita ketahui bahwa Yan Hui terpaksa melarikan diri Karena tidak dapat membunuh Bun Leong Tai Hap Yang Kosen Walaupun ia sudah dibantu tiga pangcu dari Kaepang Dengan dada sesak ia berjalan gontai menelusuri lembah sebelah utara kota Hopi Karena merasa tempat itu aman Maka Yan Hui duduk bersilah untuk memulai pengobatan lukanya dengan mengerahkan Sin Kang Dia hanya berhenti ketika merasa lapar dan haus Dua minggu kemudian Yan Hui berhasil memulihkan diri Sialan si Hal Fee bodoh Tidak disangka ia sehebat itu Gerutunya dalam hati Kemudian saat matahari terbit Yan Hui melanjutkan perjalanan Ia berniat hendak kembali ke Huang San Ia harus melapor pada suhunya Seminggu kemudian Yan Hui memasuki kota Hopi Selama dua hari ia menginap di kota itu Dan saat ia keluar dari Likuan Seorang wanita cantik memasuki Likuan Gadis itu adalah Yang Lian Eh La Onggo kamu dari mana Sapa Yan Hui Hai, hai, kamu La Oliok Aku dari Teluk Matu Ikan Eh apakah kamu hendak meninggalkan kota atau hendak jalan-jalan Sahut Yang Lian Aku hendak meninggalkan kota Aku sudah dua hari di sini Sebaiknya kamu pergi setelah kita mengobrol Aku hanya makan saja Dan setelah itu akan melanjutkan perjalanan Kamu mau ke mana La Onggo? Aku hendak ke kota Taiwan menemui Sae Chu Bin Kui Marilah kita masuk dan kamu temani aku makan Sambil ngobrol Baiklah kalau begitu Sahut Tian Hui dan kembali masuk ke Likuan Yang Hui memesan makanan dan seguchi arak Kamu dari mana La Oliok? Tanya Yang Lian sambil menyuap makanannya Aku bosan di rumah karena Su Heng sedang melaksanakan tugasnya Jadi aku meninggalkan Huang San Apa kamu mendengar tentang pendekar muda yang baru muncul di dunia persilatan? Maksudmu Bun Leong Tehap? Benar, apa kamu pernah bertemu dengan pendekar itu? Tanya Yang Lian Yang Hui terdiam sejenak karena membayangkan pertemuannya yang luar biasa dengan Hong Hong Fei H.M.H. Kenapa kamu tanyakan tentang pendekar itu? Aku ingin meringkusnya karena telah membunuh Aikawi Kiam dan anak buahnya Jadi benar rupanya cerita itu Selayan Hui benar Karena anak buahnya yang selamat telah melaporkannya pada Su Hu Hal itu saya dengar dari Tiga Pangcu Kaipang Lalu apakah kamu pernah bertemu dengannya? Pernah dan dia memang sakti luar biasa lah Ongke, apa kamu bertempur dengannya? Ya, bahkan aku dibantu oleh Tiga Pangcu Kaipang untuk membunuhnya Lalu bagaimana apa yang terjadi? Kami tidak mampu mengalahkannya Bahkan Tiga Pangcu tewas di tangannya sementara aku terluka dalam Hah, kapan hal itu terjadi? Sekitar tiga minggu yang lalu Saat itu ia mau ke Lok Yang Jawan Yang Hui Kalau begitu saya harus bergerak cepat Mungkin aku masih dapat menyusulnya Kamu harus hati-hatilah Ongke Dia itu bukan lawan yang mudah Ujar Yang Hui Orangnya bagaimana laulio? Orangnya masih muda dan tampan Tapi sedikit bodoh Eh, apa maksudnya dengan bodoh? Sebenarnya bukan bodoh tapi lugu dan polos Bagaimana kamu bisa tahu? Hai, hai, karena aku bahkan membodoh-bodohinya Bagaimana kamu bisa membodoh-bodohinya? Ah, itu rahasiaku lah Ongke Hai, hai Eh, kok rahasia? Ceritakan dong Mungkin aku akan dapat memperdayanya kalau tahu kelemahannya Hai, hai Dia itu pemuja cinta sejati Dan lucunya ia tidak tahu bahwa ia telah melakukan hubungan badan Maksudmu kamu telah melakukan hubungan badan dengannya? Hai, hai Benar tapi dia tidak mau kuajak menikah Karena katanya dia tidak mencintaiku Lalu apa yang kamu lakukan? Aku bujuk dia supaya dia mau karena telah berhubungan badan dengan aku Dan arna polosnya dia terpaksa mau Terpaksa mau Bagaimana maksudnya? Yah, aku minta dia harus bertanggung jawab Jadi karena itu dia mau walaupun ia tidak mencintaiku Oh, begitu Lalu bagaimana selanjutnya? Aku bawa dia ke Kaifeng Dan di tengah jalan kami bertemu dengan tiga Pangcu Kaipang yang sedang memburunya untuk membalaskan kematian Tokgan Kai Lalu terjadilah pertempuran antara mereka Dan aku sebagai laulio harus memihak ketiga rekan kita Tapi ya itu tadi kami kalah Sahutian Hui H.M.H. Kalau begitu benar katamu harus dengan taktik dan perhitungan yang matang jika berhadapan dengannya Ujar yang lian sambil minum aratnya dan menyelesaikan makannya Benar, sebab kalau tidak bisa-bisa kita tewas di tangannya Sahutian Hui Baiklah laulio, aku akan melanjutkan perjalanan dan kamu hendak pulang ke Huangsan Jadi kita berpisah di sini Ujar yang lian, dan keduanya keluar likuan Lalu mereka pun berpisah Yan Hui dalam perjalanan pulangnya tidak terburu-buru Bahkan sering singgah di tempat-tempat yang indah Dan pada suatu hari Yan Hui sedang menuruni sebuah bukit Setelah semalaman ia berada di puncak Tiba-tiba ia merasa mual dan muntah Yan Hui terpaksa duduk untuk menenangkan diri Namun kepalanya teras pening, dan perutnya mual lagi Sehingga ia muntah-muntah lagi Wajah Yan Hui pucat dan cemas Lalu ia bangkit dan berlari cepat Dan setelah keluar dari hutan Ia merasa nyaman dan rasa pusingnya hilang Tanpa berpikir apa-apa Yan Hui menancap gas larinya Dua minggu kemudian ia sampai ke rumah Dimana Suhaunya sedang berlatih silat pagi hari itu Wajah Yan Hui sangat pucat Karena dua hari yang lalu ia kembali merasa mual dan pusing Bahkan ia tidak selera untuk makan Hahaha, haha, Hui Ji kamu baru datang Eh kamu kenapamu kamu pucat Hui Ji ujar Suhunya Aku tidak tahu Suhu Saya mengalami hal seperti ini dua minggu yang lalu Jawab Yan Hui Suhunya memegang pergelangan tangan dan meraba keningnya Kamu istirahatlah biar Suhu suruh si Agui untuk memanggil Tabib Ujar Pek MOUHKWI Yan Hui segera masuk kamarnya dan baring Dua orang pelayan menyambutnya dan menghidangkan makanan Namun melihat makanan itunya kembali mual Hoak, cepat pergi Bawa makanan itu dari sini Teriak Yan Hui sambil membaringkan badannya Beberapa saat kemudian seorang Tabib pun datang Untuk memeriksanya didampingi oleh Suhunya Setelah diperiksa Tabib berkerinyit Ada apa dengan aku Sinsetanya Yan Hui Si Tabib menoleh pada Pek MOUHKWI Ya ada apa dengan muridku Sinsetanya Pek MOUHKWI Heran melihat sinar mati si Tabib Si Ocia sedang hamil Oh ya, sahutlah si Tabib Apa tanda tanya hamil Tanda tanya teriak Pek MOUHKWI Terkejut, si Tabib tersentak karena teriakan Pek MOUHKWI B, benar lo ya jawab si Tabib gagap HMH, sudah kalau begitu Antar Tabib keluar perintahnya pada dua pelayan Bagaimana bisa kamu hamil Yan Hui Tanda tanya dengan siapa kamu berhubungan Aku tidak menduga kalau akan hamil Suhu Sahut Yan Hui ya Tapi sekarang kamu sudah hamil Siapa yang menghamilimu Si Hang Fii Sialan itu Suhau Hang Fii siapa Hang Fii itu Pendekar muda yang baru muncul itu Suhu Maksudmu Bun Liong Taiha Pujar Pek MOUHKWI Yan Hui mengangguk Eh, apa kamu diperkosanya Tidak Suhu Hanya kami sama-sama suka melakukannya Hahaha, ternyata bangor juga pemuda itu Sahut Pek MOUHKWI Apa kalian bersahabat Hui Ji? Ide untuk menarik dia jadi sahabat Tidak jadi Suhu Kenapa bisa tidak jadi? Saya sudah dapat menaklukannya Dengan menuntut pertanggung jawaban Dan dia sudah mau Tapi ketika kami bertemu dengan Tiga Pang Chu Kaepang Akhirnya ide itu gagal Karena kami harus membunuhnya Lalu bagaimana selanjutnya? Kami kalah Suhu Saya terluka dalam dan tiga Pang Chu Kaepang Dewas di tangannya Wah, kalau begitu dia luar biasa saktinya Benar Suhu Lalu bagaimana dengan keadaanku Suhu? Apa yang harus aku lakukan? Eh, memangnya kamu mau melakukan apa? Tidak tahu Suhu Maka Te Chu tanya pada Suhu Titik 2 Ah, kamu ini Kalau sudah hamil Yah jalani saja Hingga kamu melahirkan anak itu Sahut Suhunya sambil meninggalkan Yan Hui Sejak perutnya mulai membesar Yan Hui jarang keluar rumah Ia lebih nyaman mengurung diri di kamarnya Bulan berganti Bulan akhirnya saat kelahiran anaknya pun tiba Seorang dukun beranak pun sudah sibuk menyiapkan persalinan Demikian juga dua orang pelayan Yan Hui Yan Hui menjerit menahan sakit Tiada cara Keringat dinginnya bercucuran Dan akhirnya di tengah kelengangan malam Anaknya pun lahir Lengking suara tangisnya pun memecahkan kesunyian malam Suara tangis bayi bergema di gedung kediaman Pek MOUHKWI Dukun beranak dengan cekatan membersihkan bayi laki-laki yang sehat dan mungil Dukun beranak meletakkan bayi itu di samping Yan Hui Hati Yan Hui demikian gembira melihat wajah anaknya Dan kontan Ia membayangkan wajah Bun Leong Taihab Bibirnya tersenyum Dia tidak mengerti kenapa ia merasa bahagia Saat ia memperhatikan darah dagingnya tersebut Perasaan matang seorang ibu sangat kuat menyergap jiwanya Lalu dengan halus ia menciumi anaknya Namun saat matahari terbit kembali Ia sadar bahwa anak ini adalah anak musuh mereka Yan Hui lama merenung Saat matahari terbit Pek MOUHKWI bangun Setelah mandi dan berganti baju Ia duduk di ruang tengah sambil minum arak yang sudah disediakan Dia tidak mau disibukkan untuk kelahiran bayi muridnya Dan sampai matahari naik agak tinggi Ia belum pernah melihat keadaan muridnya Tiba-tiba Tan Heng muncul dan berlutut di depannya Hehehe, hehehe, bagus Hengji kamu sudah datang Bagaimana dengan tugasmu? Tugas telah Tecu laksanakan dengan baik Dan Tecu dapat memberi hajaran pada Chiang Bu Jain Bu Tong Pai Hahaha, hahaha, lu pengjin kalah atau tewas Tidak tewas suhu tapi kakinya buntung saya tebas Hahaha, hohoho, bagus Hengji Dengan demikian Bu Tong Pai akan merasakan tamparan keras Dimana kahwi sumoi suhu? Ah, sumoimu itu memang goblok, main-main tapi terbakar sendiri Eh, apa maksudnya suhu? Tanya Tan Heng heran Dia bosan di rumah lalu pergi beberapa bulan Dan tiba pulang ke sini Eh, eh, dia hamil, sahut suhunya Hamil, teledor betul anak itu Selat Tan Heng sedikit jengkel dan kecewa Benar anak itu memang teledor dan yang anehnya ayah anak Ini bakal musuh kita semua Siapakah ayah anak itu suhu? Ayah anak itu Bun Leong Taihab Ah, namanya sangat santer Saya dengar sepanjang perjalanan pulang suhu Ya dan dia terkenal karena telah membunuhi rekan-rekan kita Seperti Hai Kwe Ikyam dan empat tetua Kaipang Sumoi bagaimana sih? Sehingga terlanjur begitu ujarian Heng makin kecewa Mulanya Sumoimu dapat mememfaatkan keadaan itu untuk mengambil keuntungan di pihak kita Namun saat bertemu dengan tiga Pang Chu Kaipang yang hendak membalas Akhirnya ide itu mentah Mentah kenapa suhu? Mentah, karena Bun Leong Kiam sangat sakti Sehingga Sumoimu buka kartu untuk membantu tiga Pang Chu Kaipang Lalu sekarang Sumoi di mana suhu? Di kamarnya, dan semalam ia baru melahirkan Sahut suhunya baik aku akan melihat keadaannya Ujar Tan Heng lalu bangkit dan meninggalkan suhunya Tan Heng masuk ke kamar Yan Hui Su Heng kamu sudah pulang? Sudah, tapi sungguh kamu mengecewakan sekali Sumoi Melahirkan anak musuh Sahut Tan Heng dengan nada kecewa Hai, hai, sudahlah kamu jangan kecewa begitu Anak ini nanti akan berguna untuk menyengsarakan Atau bahkan membunuh ayahnya sendiri Sahut Tian Hui, Tan Heng terdiam Rencana panjang itu merupakan hal yang luar biasa Siapa nama anakmu ini Hui Nyoy? Saya akan menamainya Han Kwe Iong Dia si Han Selatan Heng Benar karena ayahnya Han Heng Fai Sahut Tian Hui lain kali Kalau pingin beranak, anakku saja kamu lahirkan Sumoi Ujar Tan Heng Itu mudah diatur Su Heng Datang saja ke sini kalau kamu kepengen Hai, hai, hahaha, hahaha, kamu memang mengemaskan Tapi sayang aku keduluan musuh Sahut Tan Heng sambil mencolek paha Yan Hui Yan Hui menjerit nakal sambil meringis dengan menejebit bibirnya ke arah Tan Heng Tan Heng meninggalkan Yan Hui kembali kepada gurunya Apa kamu sudah menegok Sumoimu bagaimana keadaannya? Tanda tanya-tanya suhunya Apa Su Heng belum menengok Sumoi? Belum, aku malas melihatnya Karena ia bukan anakmu Memang disayangkan sekali Tapi saya dengar rencana Sumoi sangat luar biasa Su H.M.H. Sumoimu punya rencana apa? Sumoi berencana bahwa satu saat anaknya akan menjadi malapetaka bayi Bun Leong Taihab Hehehe, hehehe, pikiran Jitu dan rencana yang bagus Ayah dan anak akan bertarung dan salah satunya akan tewas Ketika sudah terlanjur maka rahasia akan diungkap Hehehe, hehehe, akhir yang amat menyengsarakan Jika Bun Leong Taihab hidup dan mati dalam keadaan tidak tenang Jika Bun Leong Taihab yang tewas Sudah kamu istirahatlah Karena tiga hari lagi kita akan berangkat ke Lanzhou Untuk bertemu dengan Pak Kwailo Ujar Pek MOUHKWI Tan Heng mengangguk dan meninggalkan suhunya Hangkok, lembah angin Sebelah timur kota Taiyuan Hangkok dihuni oleh bajingan dan rampok Pak Taihang Selamat malam itu mereka sedang mengadakan pesta meriah untuk menyambut Yang Lian atau Laongko Yang Lian setelah bertemu dengan Yan Hui, segera berangkat menuju Lok Yang Namun sesampai di Lok Yang ia tidak mendengar keberadaan Bun Leong Taihab Setelah tiga hari di Lok Yang, Yang Lian akhirnya melanjutkan perjalanannya ke kota Taiyuan Selama perjalanan di mana desa dan kota ia singgah cerita Bun Leong Taihab menjadi buah bibir Dua bulan kemudian ia sampai ke kota Taiyuan Dia langsung menuju gerbang timur dan memasuki Hangkok Sepuluh orang rampok memergokinya Namun untungnya yang memimpin mereka kenal pada Yang Lian Hehehe, dikirain mangsa ternyata Laongko yang datang berkunjung Ujar laki-laki kurus bermata jeling Baguslah kalau kalian kenal denganku Kunjungan Laongko ke tempat kami sebuah kehormatan Marilah kita ke markas Laongko Sahut si Mata Jeling Baik, Syai Chu Bin Kui tidak sedang keluar bukan? Pangong ada di tempat Laongko Jawab si Mata Jeling Lalu Yang Lian pun dibawa ke markas Kedatangan Yang Lian disambut hangat oleh para perampok yang berjumlah ratusan Dan malam itu pesta babi panggang pun digelar arak terbaik dikeluarkan Bagaimana keadaan Lian Lomo Laongko tanya Syai Chu Bin Kui Suhu baik dan sehat Syai Chu Bin Kui Jawab Yang Lian Apa yang bisa kami bantu Laongko Tanya Syai Chu Bin Kui Kedatangan saya atas perintah Suhu untuk mengajakmu Mencari Bun Liong Taihap yang telah membunuh Aikawi Kiam Terlebih setelah saya mendengar empat pang Cukai Pang telah tewas di tangannya Hal itu kami dengar juga Laongko Lalu bagaimana rencananya Laongko Saya akan berada di sini selama tiga bulan Sementara kamu kerahkan anak buah untuk mencari keberadaannya di wilayah utara ini Baiklah kalau begitu Laongko Seluruh anggota akan disebar untuk mencari informasi tentang keberadaannya Sahut Syai Chu Bin Kui Lalu pesta pun dilanjutkan hingga menjelang pagi Yang Lian selama tinggal di markas Pak Taihang Dilayani dan dihormati Ia laksana ratu hutan di tengah-tengah gerombolan perampok Dan tiga bulan sudah berlalu Dua kelompok yang ditugaskan mencari datang melapor Bagaimana hasil penyelidikan kalian Tanya Sahut Syai Chu Bin Kui Kami telah mengetahui keberadaannya Pak Ong Jawab anak buahnya Katakan di mana ia sekarang berada selah Yang Lian Bun Liong tidak memasuki wilayah utara Dan ketika kami kecaungan Kami dapat informasi bahwa pendekar itu mengambil jalan pintas ke Chang di wilayah barat H.M.H. Kalau begitu Sahi Chu Bin Kui Kita berdua harus ke wilayah barat Dan hal ini bagus karena kita akan semakin kuat dengan adanya Kui San Oke di sana Benarlah Ong Go Lalu kapan kita akan berangkat? Kita berangkat besok Kita hanya diserta dua pembantu utama Baiklah kalau begitu lah Ong Go Malam ini semua bekal akan dikemas Sahut Syai Chu Bin Kui Keesokan harinya Yang Lian dan tiga rekannya meninggalkan markas Mereka melakukan perjalanan cepat Dan tiga bulan kemudian mereka sampai ke kota Chengdu Dua hari mereka mencari keberadaan Bun Liong Taihab di kota itu namun tidak ada Kita sebaiknya melanjutkan ke kota Chongqing Dan kalian berdua Choa Kang dan Bu Kui ambil jalan pintas ke kota Yin Chang dan Katakana Laong Go berada di Chongqing untuk meringkus Bun Liong Taihab Baik Pak Ong, Sahut keduanya, kemudian mereka berpisah Bun Liong Taihab memang sedang berada di kota Chongqing Kota ini merupakan kota kenagan baginya setelah desa Gui Setelah Yan Hui melarikan diri dari pertarungan Han Han Fei menuju kota Lokyang Hatinya semakin perih dan bingung memutusak tindakan yang akan dilakukannya Dua gadis telah bersanggama dengannya Yang sekarang ia tahu bahwa efek dari perbuatan itu akan menyengsarakan dua wanita itu Yan Hui seorang yang jahat dan palsu Mengenang Yan Hui hatinya jadi hambar Tapi ketika mengenang Liu Sian, hatinya perih Lalu bingung kenapa ia tidak mencintai Liu Sian Siapakah yang ia cintai Apakah orangnya sudah ada atau memang belum berjumpa dengannya Pertanyaan itu mengisi ruang kalbunya Dan pertanyaan itu berulang-ulang menerap Banaknya ia teringat kota Chongqing Wajah paman Wan Keng dan istrinya Lalu gadis kecil temannya bermain masa kanak-kanak Wan Lin Dimanakah Wan Lin apakah ia masih hidup Pikirnya halu dan bahkan timbul kerinduan pada gadis kecil yang entah bagaimana bentuknya setelah besar Karena kerinduan pada Wan Lin kecil dan harapan akan bertemu dengannya di kota Chongqing Maka dari Lok Yang ia tidak jadi menelusuri jalan utama menuju Taiyuan Tapi ia menyimpang menuju Chong'an dan dari Chong'an ia melintas ke Chengdu Dan Hon Hao Fei yang sudah berumur hampir 23 tahun itu sampai di kota Chongqing Dengan tubuh yang kurus dimakan kerinduan pada gadis masa kecilnya Kota itu sudah banyak berubah Karena peperangan mulai pecah antara pasukan Liu Xuan dengan rezim yang berkuasa Kota itu sepi dan banyak terdapat runtuhan Kota Chongqing tidak yaris ditinggalkan penduduk Karena masih ada penduduk yang berdiam di sebelah timur dan utara kota Han Han Fei mencari tempat untuk menginap Untungnya sebuah penginapan kecil masih menerima tamu Han Han Fei setiap hari keluar untuk menelusuri seluruh bagian kota Mana tahu ia dapat berjumpa atau mendapat informasi tentang Wan Lin Dia banyak bertanya pada penduduk sekitar rumah mereka dulu dan sekitar rumah Gao Hu Jin Namun hampir 3 minggu Informasi tentang keluarga Wan Kang tidak diperolehnya Han Han Fei sore itu kembali lagi ke penginapan Dan beberapa tamu yang sedang makan tidak ia perhatikan Han Han Fei langsung menaiki tangga untuk istirahat di kamarnya Sementara itu dua orang tamu memperhatikannya saat menaiki tangga Keduanya adalah Yang Lian dan Sa Chu Bin Kui yang baru beberapa saat yang lalu memasuki penginapan Lao Si perhatikanlah pemuda yang sedang menaiki tangga itu Ujar Sa Chu Bin Kui Yang Lian menoleh ke arah tangga Dan hatinya terkesima sesaat melihat pemuda tampan dan gagah yang menaiki tangga Tapi badannya kelihatan kurus Apakah menurutmu Itu orang yang kita cari Sa Chu Bin Kui Kalau melihat dari ciri-cirinya tidak salah lagi La Ong Goh Coba Tengok gagang pedang di punggungnya Ujar Sa Chu Bin Kui Sekali lagi yang Lian memperhatikan Han Han Fei Luar biasa tampan pendekar ini Pantas kalau Lao Liuk menjeratnya dalam birahi Pikir yang ngeliang Kenapa Lao Ng Goh diam tanya Sa Chu Bin Kui Tidak apa-apa sambil kembali menoleh punggung Han Han Fei yang menghilang di balik ruangan atas Apa selanjutnya yang akan kita lakukan Lao Ng Goh? Sepertinya dia menginap di sini dan sambil menunggu Kui San Oke Kita akan terus mengintai dan memperhatikannya jika saatnya tiba kita akan meringkusnya Kenapa demikian Lao Ng Goh? Apakah kita tidak mampu sekarang meringkusnya? Tanya Sa Chu Bin Kui penasaran Sa Chu Bin Kui Bun Liong Taihab memiliki kesaktian yang hebat Kita harus memiliki rencana yang matang untuk meringkusnya Apalagi Lao Ng Goh pernah berhadapan dengan Bun Liong Taihab Aku belum pernah berhadapan dengannya Tapi Lao Liuk sudah pernah berhadapan dengannya Bahkan mengeroyuknya bersama tiga pancu Kaepang Dan hasilnya Lao Liuk terluka dan Tiga pangcu Kaepang tewas Oh haha, kalau begitu benar jika kita harus merencanakannya dengan matang Ujar Sa Chu Bin Kui manggung-manggu mengerti Sudah, pergilah tanyakan pada pemilik penginapan ini dan sewa dua kamar untuk kita Perintah Yang Liang, Sa Chu Bin Kui bangkit dari duduknya dan menuju kasir di mana pemilik Likoan itu duduk dengan kesibukannya sendiri Setelah memesan kamar, lalu keduanya dibawa seorang pelayan untuk memasuki kamar masing-masing dan berketepatan kamar Yang Lian Bersebelahan dengan kamar Han Hanfei Sementara kamar Sa Chu Bin Kui berada di depan kamar Yang Lian Yang Lian berbaring sambil mengerahkan pendengarannya akan gerakan yang berada di sebelah kamarnya Namun keheningan yang ia dapatkan, karena tidak mendapatkan apa-apa Yang Lian tertidur dengan pulas Saat ia bangun hari sudah malam, segera ia mencuci muka dan keluar kamar lalu mengetuk kamar Sa Chu Bin Kui Ada apa Law Ngo? Tanya Sa Chu Bin Kui Aku ketiduran, bagaimana dengan Bun Leong Tai Hap dia sedang berada di bawah sedang makan Oh oh begitu, kamu sudah makan? Tanya Law Ngo Sudah, tapi kalau Law Ngo mau ditemani, saya akan temani Tidak usah, saya akan ke bawah untuk makan Oh ya Law Ngo, saya ada ide yang mungkin Law Ngo setujui Apa idemu itu Sa Chu Bin Kui? Untuk menundukan pendekar itu kita gunakan saja racun Dan saya memiliki racun ganas, ujar Sa Chu Bin Kui Sesaat yang Lian berpikir Ide itu sangat baik, lalu bagaimana Kero memasukkan racun itu padanya? Law Ngo harus mendekatinya sebagai teman Setelah dia percaya saat itu masukkanlah racun pada makanannya H.M.H. Kalau begitu pantas kita coba, baiklah saya akan ke bawah untuk makan Sahut Yang Lian Yang Lian menuruni tangga, dan matanya menatap Han Hanfei sedang duduk di sudut ruangan Dan sebuah meja kosong ada di sampingnya Ini kesempatan untuk menjalankan rencana Pikirnya, Yang Lian melangkah ke sudut ruangan Han Hanfei menoleh kepadanya Maaf Tayhab apakah meja ini kosong tanya Yang Lian dengan senyum manis dan ramah Sepertinya kosong liap, liap duduk saja Sahut Han Hanfei dengan ramah Terima kasih Tayhab, sungguh aku lelah sekali sehingga Ketiduran dan baru bangun, sekarang laparnya minta ampun Ujar Yang Lian dengan nada akrab Hehehe, apakah liap telah memesan makanan Hai, hai, belum Pelayan Sahut Yang Lian sambil memanggil pelayan Pelayan segera mendekati meja Yang Lian Si Ochia mau pesan apa? Saya pesan nasi dengan lauk ikan goreng dan sayur capcay Dan sepoci teh hangat Baik Si Ochia dan segera akan saya siapkan Sahut pelayan sambil membalik badan Tunggu dulu paman ada satu lagi seguci arak untuk Tayhab Eh, aku sudah makan dan minum liap Selah Han Hanfei mencoba mencegah Yang Lian Tidak mengapa Tayhab, hanya untuk tanda perkenalan Jadi harap Tayhab terima Sahut Yang Lian Han Hanfei tidak bisa menolak saat metu Yang Hui Yang bulat bening penuh sinar permohonan padanya Yang Lian menyuap makanannya dengan tenang Dia merasakan betapa kakunya pendekar ini Hampir habis makanannya Han Hanfei Hanya diam sambil meminum arak yang dipesannya Tayhab aku yang Lian dan siapakah nama Tayhab Eh Namaku Han Hanfei Lihab Hai, hai, hai Namaku yang Lian Han Koko Bolehkan aku memanggil Koko Karena nampaknya kamu lebih tua dari saya Boleh, boleh saja Lian Moi Sahut Han Hanfei sambil senyum Han Koko Apakah kamu sedang sakit? Eh, kenapa kamu mengira aku sakit Lian Moi Wajah Han Koko kelihatan pucat dan nampak kurus Ah, aku tidak sakit Lian Moi Aku baik-baik saja Kalau tidak sakit mungkin kurang tidur atau tidak selera makan Hehehe, termiata Lian Moi sangat jeli melihat keadaan orang Dan dugaanmu Lian Moi benar bahwa sudah tiga bulan saya tidak selera makan Dan juga susah tidur Hai, hai, hai Kebetulan saja tepat Han Koko Tentu sangat banyak yang Han Koko pikirkan bukan? H.M.H. Tidak juga Lian Moi Tapi cukup menyita hampir seluruh pikiran Hai, hai Tentu masalahnya amat luar bias kalau begitu Tapi menurut saya, kalau Han Koko terus larut akan mempengaruhi semangat hidup Oh ya saya baru tadi siang sampai Han Koko Dan Han Koko sudah berapa lama di kota ini? Sudah tiga minggu saya berada di sini Lian Moi Wah, waktu yang cukup lama untuk seorang pendekar yang sedang berkelana Boleh aku tahu sebabnya Han Koko Sebenarnya tidak ada yang istimewa Hanya karena kota ini tempat masa kecilku Oha begitu rupanya, apakah Han Koko lahir di kota ini? Tidak Lian Moi Aku lahir di Desagui yang tempatnya tidak jauh dari kota ini Kalau begitu Han Koko tahu dong tempat-tempat menyenangkan di kota ini Hanya satu tempat yang saya tahu Memangnya kenapa Lian Moi Menikmati pemandangan salah satu kero untuk menenangkan pemikiran Melegakan pemikiran yang ruwet Bagaimana kalau Han Koko dan saya pergi ke tempat itu? Saya sangat suka tempat-tempat yang indah Han Koko Ujar yang Lian dengan gembira dan bernada manja Sikap yang Lian ini membuat Han Hang Fee hangat Yang Lian pandai bicara Sangat lues dan cerdik Sikapnya sangat periang Sehingga Han Hang Fee sedikit banyaknya terpengaruh Apakah menurutmu pergi ke tempat itu ide bagus Lian Moi Tentu saja Han Koko Bisakan besok kita ke tempat yang Han Koko maksud? H.M.H. Baiklah sahut Han Hang Fee Kemudian Han Hang Fee kembali ke kamarnya Malam itu Han Hang sama dengan Fee dapat tidur Pikirannya terpengaruh akan keluasan dan keceriaan yang Lian Sedikit banyaknya membuat hatinya terhibur dari rasa rindu pada Wan Lin Yang bercampur penyesalan pada liusian serta kebingungan akan sikap Yan Hui Keesokan harinya Han Hang Fee dan Yang Lian berangkat keluar gerbang sebelah timur Di mana ada sebuah tempat yang bernama Hui Poko Lembah air terjun Sesampai di tempat tersebut memang pemandangannya indah Air terjun yang tinggi laksana ekor ular putih mengantam kubangan air yang jernih Tumpukan batu-batu besar di sekitarnya hitam mengkilat Dan suasananya luar biasa nyaman karena di dalam reringgunan hutan yang hijau Aduh, sungguh memang tempat ini sangat nyaman dan melegakan Han Kho Ujar Yang Lian penuh antusias Han Hang Fee hanya tersenyum menanggapi perkataan Yang Lian Han Kho, kita ke atas batu besar itu ya Ujar Yang Lian menunjuk sebuah batu besar yang terletak agak ke bukit Tempat itu amat terang di atas Baiklah, mari kita ke sana Sahut Han Hang Fee Keduanya bergerak gesit dan melompat ke atas batu Keduanya berdiri di atas batu yang besar Angin di tempat itu agak kuat dibanding dekat kubangan air terjun Sino merambut Yang Lian Yang Ikal Ria Priapan dihembus angin Dari tempat itu dinding air terjun kelihatan kokoh dan di sebelah kanan lembah landai penuh semak rumput panjang Laksana ombak hijau dipermainkan hembusan angin yang datang dari arah tebing menuju lembah Yang lain berseru riang dan gembira karena takjub akan indahnya pemandangan di depannya Han Hang Fee ikut merasa gembira melihat kegembiraan yang dilepaskan oleh Yang Lian Bagaimana menurutmu Lian Moi? Sungguh luar biasa Han Kho Kita duduk Han Kho Sahut Yang Lian sambil menarik lengan Han Hang Fee untuk duduk Keduanya begitu dekat Yang Lian memuji-muji tempat yang ditunjuknya Sambil berseru dengan senyumnya yang lepas Han Kho Bagaimana sekarang perasaanmu? Memang benar-benar melegakan Terasa lepas luas sebagaimana luas dan leganya pemandangan ini Tapi yang paling membuatku senang Karena terpengaruh akan keceriaan dirimu Lian Moi Sahut Han Hang Fee ikulos Yang Lian menatap metu yang saat itu juga memandangnya Dua bola metu itu bertaut Yang Lian merasakan hatinya berdegup Lalu ia menundukkan kepala Benarkah karena kecerianku Han Kho merasa lega dari kekalutan pikiran yang selama ini? Benar, kamu sangat lepas dan gembira Lian Moi Rasanya Kamu sangat sulit untuk diterpa kesedihan Hai, hai, hai Kenapa harus sedih kalau bisa bergembira? Tentunya kamu mempunyai kehidupan yang lumayan baik Kamu dapat dengan mudah memenuhi keinginamu Puji Han Hang Fee Hai, hai, hai Mungkin bisa dikatakan demikian Han Kho Dan terlebih sejak kecil aku hidup di tepi pantai Jadi hamparan laut dan serunya ombak merupakan pemandanganku setiap hari Pantaslah kamu begitu ceria laksana semaraknya ombak laut yang berkejaran menuju pantai Atau laksana cecowatan camar laut yang bermain dengan ombak Hai, hai, ternyata Han Kho pandai juga berkata-kata Ungkapan yang bagus Han Kho Puji Yang Lian Permukaan batu tempat mereka duduk sangat lebar Sehingga keduanya bisa baring menatap langis biru yang cerah Rasa hangat dalam kalbu Yang Lian makin bergelora karena kedekatannya dengan Han Hang Fee yang tampan Han Kho Mari kita baring menatap langit ujar Yang Lian dengan senyum sambil meluruskan kakinya dan merebahkan badannya Han Hang Fee tetap duduk Sesekali ia menatap wajah di bawahnya yang berbantal buntalan Senyumnya yang cerah selalu tersungging di bibirnya yang basah dan ranum Dan kadang matu itu terpejam sambil menghirup udara dalam-dalam Kemudian ia mengalihkan pandangan ke arah tebing di mana air terjun meluncur atau lembah di sebelah kanannya Susana Henning, Yang Lian yang ceria sedang menikmati birunya langit dihiasi gumpalan awan yang putih Laksana tumpukan kapas yang lembut Matanya melirik pemuda yang duduk di sebelahnya Hatinya makin hangat Jantungnya makin berguncang Rasa romantisme membalut batinnya Han Kho cobalah berbaring di samping kupinta Yang Lian dengan nada lembut Penuh ajakan sambil menyentuh pinggang Hon Hang Fai, nada suara dan sentuhan pada pinggangnya Membuat aliran darah Hon Hang Fai mengalir cepat Sehingga membuat jantungnya berdegup kencang Dia berusaha menarik nafas dalam untuk menenangkan diri Aku duduk sajalah Lian Moi Sahutnya dengan nada sedikit bergetar Namun getaran itu jelas bagi Yang Lian yang memang sudah merasakan kehangatan oleh degup Rasa romantisme yang bertalu-talu di relung sukmanya Permukaan batu ini sedikit risih Hon Kho Ujarnya dengan nada sedikit mengeluh dan sedikit mengangkat punggungnya Dan membersihkan permukaan batu Punggung yang memutar dan tangan yang mencoba membersihkan permukaan batu Membuat Hon Hang Fai merasa kasihan Seharusnya kita persiapkan tikar dari penginapan Ujar Hon Hang Fai Lirih Yang Lian menoleh dengan senyum yang lembut Tidak perlu tikar sebenarnya Hon Kho Kalau tidak ada tikar bagaimana bisa kamu merasa nyaman Lian Moi Bersandar di pangkuanmu Hon Kho akan membuatku nyaman menikmati luasnya langit biru Benarkah Lian Moi tanya Hon Hang Fai Yang Lian tersenyum sambil mengangguk lembut Kalau begitu bersandarlah di pangkuanku Ujar Hon Hang Fai Lian Tanpa menunda Yang Lian menggeser tubuhnya dan kepalanya bersandar lembut di dada Hon Hang Fai Lian Yang Lian makin bergetar saat merasakan kehangatan tubuh Hon Hang Fai Lian Sebaliknya detakan jantung Hon Hang Fai Lian makin bertalu-talu merasakan aroma rambut Yang Lian Lunak dan hangatnya tubuh Yang Lian yang bersandar di pangkuannya Perang batim pun berlangsung seiring digupan jantungnya yang bertalu-talu dan desakan nafas yang memburu Getaran jantung Hon Hang Fai Lian membuat birahi Yang Lian meletup Dan sontak ia duduk dan mendekatkan wajahnya ke wajah Hon Hang Fai Helaan nafas Yang Lian yang menerpa wajah Hon Hang Fai membuat pertahanan Hon Hang Fai jebol Dan bibirnya langsung mengecup hidung Yang Lian Dan api gairah pun berkobar seiring deru nafas yang memburu Lumatan Hon Hang Fai makin ganas Desakan yang tidak ia mengerti membuat ia laksana kuda semberani Tak pelak lagi Yang Lian membuka baju dan melucuti baju Hon Hang Fai Gerakan erotis itu membuat Hon Hang Fai lebih ganas melucuti pakaian Yang Lian Kedua muda-mudi itu makin hanyut oleh hangatnya gesekan tubuh mereka yang telanjang